Bertepatan dengan Purnama Sasih Kesange, Sabtu 24 Februari 2024, warga Pasementonan Pasek menggelar upacara mecaru, mendem pedagingan, dan melaspas bangunan di Pura Pasek Agung Tegal dan Pasar. Pura Pasek Agung ini sebelumnya dipugar untuk memperluas area halaman utama Mandala, dikarenakan banyaknya warga pengempon yang antusias datang untuk bersembahyang ke Pura Pasek Agung ini. Adapun pelinggih atau bangunan yang dipugar dan diperbaiki, yakni sejumlah 12 pelinggih bangunan Pura beserta tembok penyengker, dengan menggunakan dana hibah bantuan dari pemerintah Kabupaten Badung sejumlah 2 miliar 68 juta rupiah. Pura Pasek Agung Tegal yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Desa Pemecutan Kelot dan Pasar ini, memiliki luas kurang lebih 28 are yang dibagi menjadi 3 bagian Pura, yakni Utama Mandala, Madia Mandala, dan Jabesisi. Ada sebanyak 58 dadia alit yang tersebar di seluruh kabupaten di Bali, yang menjadi tanggung jawab pengempon dari Pura Pasek Agung Tegal ini. Dalam upacara Mecaru, Mendem Pedagingan, Lan Melaspas di Pura Pasek Agung Tegal dan Pasar ini, juga dihadiri oleh Bupati Badung Inyoman Giri Praste, Wakil Wali Kota dan Pasar K.D. Agus Arya Wibawa, PHDI Bali, Bendesa Adat dan Pasar, dan para pemangku. Upacara dipuput oleh 3 pandita, yakni Ide Pandita Empuna Bedakse Merta Yoga, dari Gria Agung Braban dan Pasar, Ide Pandita Empu Daksa Pramangga Yoga, dari Gria Agung Tasik Buwana Kubu, dan Ide Pandita Empu Siwa Ananda, dari Gria Kroya Sumerta dan Pasar. Dalam upacara Melaspas dan Mecaru ini juga, diisi dengan wali seperti Kidung, Tari Rejang Dewa, Tari Rejang Sari, dan juga Tari Topeng. Ini acara Sane Kemargiang, Rejang Sane Mangkin, Bantah Melaspas, Kesarangin Mecaru, Reangan Ratu Pasok, Ring Tegal, sebuah ini. Ini pura yang dipopogar, semua pelinggih yang di atas Gunung Ratu, sejumlah 12 pelinggih, dan Gunung Ratu-nya, tembok penyengkar, ini dapat danaibah dari Badung, berupa jinah. Pakehnya ini 2 M 2 Meliar, 68 juta ini. Ini sempurna. Ini mengukurkan di sini, Ring Priangang di tiang. Ini harapannya, jadi tiang ini, untuk ke depannya ini, semua bisa tertampung ini, terutama Ring Pujawali. Ini sempurna di tiang Sane Rauf, Ring Sejua Bagiakar Bali ini. Ini acara Sane Kemargiang di Pujawali, di situ membagi antar, santuk mungkin indik genah, sempurna dimar, sempurna luas. Bupati Badung, Inyoman Giri Praste, yang juga merupakan ketua Maha Gotre Pasek Sanak Sabteresi, atau MG PSSR Provinsi Bali, yang berkesempatan hadir, dan menanda tangani Prasasti di Pura ini, dalam sambutannya, ia memberikan apresiasinya kepada pasemetonan warga Pasek, yang telah mampu memperbaiki Pura, dan melaksanakan upacara melaspas ini, dengan penuh semangat gotong royong, guyup, dan juga bersatu. Ratu Rindu Sangsami, Nabi Malih Ringkuror, Agung Pasat Tegal, Punyiki, Akeh Wenton Persana Ide, Pemekas Sane Wenton, dan Jagat Bali, Sane Wenton, Badung, Tabanan, Putawi Sane Kiosan, Niki Makas Jingel, Ide Dane Kuniki, Sampun, Buyuk, Santukan Iragor, yang pasemetonan Malbotre, Sane Satresi, Punyiki, Dalam kesempatannya, selain memberi bantuan dalam bentuk dana hibah, Bupati Badung Inyoman Giri Praste juga mempunyai sebanyak Rp40 juta. Ia berharap dengan bantuan ini, warga dapat diringankan dalam pengeluaran biaya untuk melaksanakan upacara agama. Upacara pujewali di Pura Pasek Agung Tegal dan Pasar ini jatuh setiap hari Sabtu, tepatnya pada Tumpek Uye, dan dilakukan pujewali setiap 6 bulan sekali. Komang Suarbawa, Kompas TV, dan Pasar Bali